Pemerintah Mahkamah Konstitusi hari ini kembali menggelar sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019. Agenda sidang memberi kesempatan pihak termohon, pihak terkait Paslon 01, KPU dan Bawaslu untuk memberikan jawaban atas gugatan pihak pemohon yaitu Capres-Cawapres nomor urut 02. Dan masing-masing pihak diberikan waktu 3 jam untuk membacakan jawaban. Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi sejak selasa pagi. Agenda sidang memberikan kesempatan pihak termohon, pihak terkait Paslon 01 dan Bawaslu untuk membacakan jawaban atas gugatan pemohon. Masing-masing pihak diberikan waktu 3 jam untuk membacakan jawaban. Jawaban dibacakan mulai dari KPU Paslon 01 dan terakhir oleh Bawaslu. Sebelumnya, masing-masing pihak telah mengirimkan jawaban perbaikan kepada MK. Perbaikan jawaban permohonan, masing-masing pihak terdapat peningkatan jumlah halaman dan alat bukti yang ditujukan guna memperkuat argumen dan menyanggah gugatan pemohon. Pihak KPU menjabarkan ada 4 fokus utama jawaban yang akan dipaparkan diantaranya DPT bermasalah, sistem penghitungan KPU, status pasangan calon, dan dana kampanye Paslon 01. itu akan kita jawab semua. Kurang lebih, sudah dikasih tahu tadi, berapa halaman? 300. 302 halaman, totalnya. Alat buktinya 6.000 benar? Hah? Tadi sudah dibilang. Ya, sekitar itulah. Saya kan nggak bisa menutup satu-satu. Semua poin kita jawab, cuma kita fokusnya, termasuk beberapa, semua daerah yang didalilkan, didalilkan kita jawab, tetapi fokus yang daerah-daerah yang disebut eksplisit, itu kita jawab. Kuasa Hukum Paslon 01 menjelaskan, dalam penjabaran jawaban yang dilakukan, DIM Kuasa Hukum membawa 30 barang bukti untuk menyanggah gugatan pemohon. Seluruh dari pemohonan itu, supaya didengar dan diberkati maka saja sakit dengan seadil-adilan juga kemarin. Apakah juga alat bukti itu juga menjawab terkait tentang maaf, alami UMN? Pak teguh nih, kalau jawab pada gue. Iya, iya, 30 alat bukti. Pada sidang perdana lalu, MK mengabulkan perbaikan permohonan tim hukum Prabowo-Sandi. Terdapat 16 petitum atau permohonan yang disampaikan Prabowo-Sandi. Salah satunya, meminta MK membatalkan penetapan hasil Pilpres 2019 yang diumumkan KPU, karena dinilai adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tim Liputan I News melaporkan.